Setuju untuk 3 tahun, demikian Pak. Presiden Benteng Indonesia, Jek Tumewan, terus mendorong perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terkait masa jabatan Presiden Indonesia harus 3 periode. Kenapa harus 3 periode? Saksikan wawancara eksklusif berikut ini. Ya, masih dengan Elhan Jakaria di sini, saya Sekretaris Jenderal Pemuda Indonesia dan sekarang sedang bersama Jek Tumewan, Presiden Benteng Indonesia. Bagaimana tentang langkah-langkah ke depan untuk menggolkan, berubah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 agar Presiden itu 3 periode? Jadi gini Pak Elhan, karena sudah dari minggu kemarin kita mendengarkan ini, sekarang sudah 40 lebih, kita berharap bisa sampai 100 OKP, ORMAS dari Papua sampai Aceh. Adalah untuk bisa menggolkan usulan kami, usulan masyarakat Indonesia kepada DPR atau MPR untuk amendemen Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar untuk khususnya, khususnya untuk pemilihan Presiden atau kita mengusul untuk Presiden bisa 3 periode. Satu alasan tepat yang membuat logis masyarakat, kenapa harus 3 periode? Kenapa itu? Pertanyaan itu yang garis besarnya itu di bold lagi tulisannya. Kenapa Pak Cek? Jadi gini, kemarin saya ada kontak-kontak dengan teman-teman daerah, juga dengan para pakar, termahkut masuk ada beberapa pakar, sudah menyatakan di media, bahwa pertama yang kami butuhkan sekarang adalah kesinambungan daripada pembangunan Indonesia. Terutama yang paling kita usulkan lebih dulu itu adalah untuk pembangunan pemerintahan baru di Kalimantan. Kenapa itu? Kalau digantikan, misalnya belum apa-apa sudah Pak Jokowi sudah mempemilu, sudah tidak melanjutkan, bisa-bisa batal. Kita berharap, karena kalau ke depan lagi butuh sekitar 20-30 tahun lagi untuk bisa menggolokan itu. Kedua, di zaman Pak Jokowi, selama sekian 10 tahun ini, di zaman Pak Jokowi itu infrastruktur berjalan lancar dan cepat. Bahkan sekarang sudah ribuan kilometer, dulu cuma paling sampai 600, belum sampai 1000 membuahkan kilometer. Sekarang sudah ribuan kilometer yang Pak Jokowi bikin dalam waktu 5-6 tahun ini. Nah justru itu kami mengusulkan, apalagi sekarang ini pembangunan SDM, sumber daya manusia, terutama birokrasi, segera digalak-galakan oleh Pak Pemerintahan Jokowi. Nah itu, tiga itu yang kita fokuskan. Peningkatan SDM, kedua, infrastruktur, dan ketiga pembangunan kota pemerintahan di Kalimantan. Oke, Pak Jokowi ini saya mewakili teman-teman yang melihat tayangan ini dan terdiri dari berbagai aliasi ORMAS dan organisasi-organisasi yang kemarin sempat heboh dan bertanya-tanya, apa sih alasannya barusan Pak Ajeng sudah sampaikan? Mungkin ini akan jadi bahan opini dan pemikiran teman-teman yang lain. Apalagi sekarang saya ditujung oleh banyak sekali wartawan ya, terutama bahwa wartawan-wartawan daerah untuk segera mengenungkan. Mereka juga mengiakan apa yang dibuat oleh Pak Jokowi sekarang ini. Jadi kita tidak perlu betek gitu. Kita berhadapan, banyak juga yang ada beberapa juga yang koreksi tentang kita. Tapi kita bilang, mari kita diskusi. Koreksi harus ada dengan solusi. Jangan cuma koreksi, tidak ada solusi. Itu tidak baik. Nah, justru kita dengan teman-teman itu mengharapkan pakar-pakar pemerintahan, pakar-pakar hukum untuk kita, mari kita kaji sama-sama. Karena sudah ada beberapa anggota dewan di DPR sana atau MPN, sudah mempertanyakan juga ini, apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, saya mendukung itu. Karena dari Papua sampai Aceh itu banyak sekali mengharapkan. Karena kita dari benteng Indonesia sudah ada dari Papua sampai Aceh. Begitu juga pemuda Indonesia, Papua sampai Aceh. Jadi, atas solusi yang kita akan cipta ke depan, mereka sangat menunjang. Walaupun memang ada banyak kerikil-kerikil yang tidak mengharapkan. Karena ke depan kita hanya berpikir untuk bagaimana Indonesia ini bisa maju. Sekali lagi, bisa maju. Agar Indonesia bisa dipandang, disegani berbagai belahan dunia. Dan sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Dari Arab sampai di mana itu, itu sangat bangga dengan Jokowi. Demikian, Pak. Satu pertanyaan, Pak Jokowi sendiri, Pak Jek, itu kan ada media-media yang melansir bahwa Pak Jokowi sendiri tidak mau tiga periode. Terus Pak Jokowi sendiri mengatakan katanya bahwa kalau yang bicara soal Presiden tiga periode itu hoax atau segala macam. Itu apa? Itu bagaimana itu menyikapinya Pak Jokowi? Jadi gini, Pak. Emang kita sudah dengar bahwa Pak Jokowi itu sering statement bahwa dia tidak mau tiga periode. Tapi sebagai masyarakat, Pak. Pendukung bahwa selama ini yang dibuat oleh Pak Jokowi itu sangat mengesankan, sangat membangun, sangat melihat perkembangan Indonesia yang dia buat selama ini. Dan masyarakat itu mendukung itu. Justru itu kami sebagai masyarakat yang mewakili masyarakat dari Sabang, dari Papua sampai dengan Aceh, mengharapkan Pak Jokowi untuk bisa memikirkan kembali gitu. Walaupun beliau tidak mau katanya cari muka. Saya kena cari muka ke beliau. Karena kenapa aku bisa cari muka? Sebagai anak bangsa punya hak dong untuk mengusulkan ke beliau. Soal sebentar beliau berpikir seperti apa, nanti pelan-pelan kita akan memberikan satu itu ke Pak Jokowi, satu pendapat bahwa supaya dia bisa memikirkan lagi gitu. Karena kita ini seluruh bangsa Indonesia yang ada di Aceh sampai Papua mengharapkan demikian gitu. Karena kalau kita cuma segelintir orang ini, bayangkan kemarin itu, hasil survei itu, sekitar 35 persen setuju Pak. Setuju 35 persen. Itu belum disosialisasikan. Apalagi kalau disosialisasikan begini, bisa-bisa sekitar 80 persen itu oke dengan keadaan ini. Tapi masuk akal juga sih kenapa harus tiga periode masuk akal. Oke kita nyatakan hari ini, program Pak Jokowi belum selesai. Dan itu harus dituntaskan, makanya kalau ada wacana untuk menambahkan menjadi tiga periode, bagi saya itu saya setuju. Selesaikan dulu gitu. Jadi dari pemuda, bagaimana sikap kamu? Saya setuju, saya. Sebagai sekretaris jeneral, pemuda Indonesia saya setuju kalau presiden tiga periode. Pak Jokowi bayangin aja ya, Pak Jokowi itu dia dari Papua sampai Aceh itu siapa nggak tahu dia. Dulunya Papua cuma 5 tahun, Pak Presiden cuma 1-2 kali ke Papua, ke Aceh apa lagi. Sekarang Pak Jokowi hampir setiap bulan, Papua, Aceh juga gitu. Kenapa kita tidak tunjang itu? Nah itu susah mau dapat orang sekelas dia gitu. Apalagi di zaman sekarang ini belum ada yang bisa menandingi dia. Untuk 2024 belum ada yang bisa menandingi dia. Justru itu kita berharap parlemen kita atau DPR kita, MPR kita bisa mengkaji lagi atau membahas untuk dapat disetujui. Atau mungkin, tapi hanya undang-undang pemilu aja Pak, yang lain-lain nggak usah. Tetap aja, cuma untuk tiga periode ini. Oke, untuk tiga periode berarti hanya undang-undang pemilu saja, yang lainnya nggak usah dirubah? Nggak usah, itu cukup. Oh, banyak wacana juga untuk perubahan undang-undang loh Pak Jokowi. Jadi gini, so coba diamannya Pak Amir Asdudur, contohnya maaf ya Pak Gus Dur. Tidak itu karena dia ada kekurangan fisik, tapi jadi. Indonesia kan undang-undang tidak bisa memilih itu, tapi kenapa bisa? Bisa kan jadi presiden beliau? Bisa. Padahal secara fisik tidak menunjang. Kita bangga, orang menang, apalagi menang, anggap itu Pak Gus Dur itu dewa kita. Gitu, karena dia sangat baik gitu. Itu salah satu. Kedua, sudah berapa kali dua kali itu diamen-amen lagi nih, undang-undang dasar 45. Oleh jamannya Pak Amir Asdudur. Tapi apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Bahkan rohnya sudah nggak ada. Sudah nggak ada rohnya itu, undang-undang 45 itu. Justru itu banyak sekali orang lain berpikir untuk dikembalikan ke undang-undang dasar 45 gitu. Nah justru itu maksudnya, kita hanya mengharapkan kepada parlemen untuk bisa mengkaji lagi. Karena ini usulan dari seluruh masyarakat sudah mencapai 30 persen waktu itu. Tapi sekarang bisa, kita berpikir itu pandangan saya, masyarakat sekitar 80 persen bisa setuju. Setuju untuk tiga tahun. Demikian Pak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih.